Intro Risik doa waktu pagi Dan doa hari siap Risik doa malam suni Agak hatimu Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam penyian syurga Kami mengucap syukur Tuhan Baru berkat yang boleh kami merasakan Sepanjang malam diserat kami Gak pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam kehidupan sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui renungan pagi Kiranya Tuhan firman yang kami dengarkan Boleh mengambil tempat di hati kami Kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firmanmu pada hari ini Berkat kesehatan, rezeki yang daripadamu Boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Saya minta bantuan saudara untuk tekan tombol like dan subscribe Jangan lupa komen sehingga saya tahu Kalau saudara singgah di youtube saya Dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi Terima kasih Tuhan memberkati Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini Tidak bisa melawan usia Intinya saya ambil 2 Korintus 4 ayat 16 Sebab itu kami tidak tawar hati Sebab meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot Namun manusia batinia kami Dibaharui dari sehari ke sehari Bagi pecinta balap motor GP Keputusan Palentino Rossi untuk pensiun dari dunia balap motor Tentu saja merupakan berita yang menyedihkan Tidak hanya bagi saya tetapi juga bagi penggemar beratnya Mundurnya Palentino Rossi dari dunia balap ini menyadarkan kita semua Bahwa sehebat apapun seseorang Tak ada yang bisa melawan umur Di eranya Rossi adalah pembalap yang sulit dikalahkan Teknik, keberanian, dan semangatnya di atas kuda besi Sulit disamai oleh pembalap lainnya Namun makin kesini Performa Rossi makin kendor Puncaknya di musim 2021 Dia benar-benar tidak bisa bersaing dengan pembalap-pembalap yang jauh lebih muda Dia benar-benar sudah habis Meski sudah habis Dia adalah legenda Palentino Rossi akan selalu diingat Sebagai salah satu pembalap motor terbaik sepanjang masa Sehebat apapun seseorang Dia tidak akan pernah bisa melawan usia Dia mungkin bisa menang melawan musuhnya Tapi dia tidak akan pernah bisa melawan usia Pada akhirnya setiap orang akan dikalahkan usia Bahkan setiap orang akan mati pada akhirnya Dulu jaya Kini kejayaannya sirna Dulu gilang-gemilang Sekarang mulai surut Dulu sehat dan kuat Tapi akhirnya rentak dan bukan tak mungkin Justru jadi sakit-sakitan Dulu menjadi sosok yang sangat ditakuti Sekarang kegarangannya seolah lenyap Itulah kehidupan Tidak ada yang abadi Semuanya panah Banyak orang yang menyombongkan kekuatannya di masa muda Dan di era keemasannya Orang-orang ini sepertinya lupa Suatu saat nanti dia akan menua Dan ada waktunya Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi Kesadaran ini sudah seharusnya membuat kita fokus Kepada hal-hal yang bernilai kekal Bukan sesuatu yang sifatnya panas saja Teladanilah Paulus tentang bagaimana dia memandang hidup Dia sadar bahwa dia akan menua Manusia lahirnya semakin merosot Walau demikian Ia tetap fokus Bagaimana manusia batinianya Tetap diperbaharui dari sehari ke sehari Dia fokus kepada apa yang tidak kelihatan Karena yang kelihatan hanyalah sementara Dia fokus kepada kemuliaan kekal Berapapun usia saudara pada saat ini Marilah kita arahkan hidup kita Kepada kehidupan yang kekal Dengan selalu berbuat baik Peduli dengan sesama Dan fokuslah kepada kehidupan yang kekal Yang Tuhan telah sediakan bagi kita Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita Untuk lebih semangat dalam menjalani hidup Walaupun sudah di hari-hari masa tua kita Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Saudara-saudara boleh share di sosial mendakamu Facebook, Whatsapp, Instagram, dan lain sebagainya Sehingga semakin banyak Umat-umat Tuhan yang merasa terberkati Walaupun mereka dalam usia tua Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik, yang bertahta, dalam pujian syurga Kami mengucap syukur buat berkat yang boleh kami merasakan pada pagi hari ini Kami telah mendengarkan firmanmu melalui ruang pagi Biarlah firman yang kami dengarkan Kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Biarlah berkat kesehatan Rejekian daripadamu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Menampun dosa pengerang kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus Yang menembus kami dalam dosa Amin Terima kasih saudara ku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Terima kasih untuk setiap dukungannya Untuk like, komen, dan subscribe Yang saudara telah berikan Semoga Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih 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 Terima kasih